selamat menikmati bisnis perangkat keras berbasis komputer yang kedua, analisis peluang usaha di bidang perangkat keras komputer dan yang ketiga, analisis SWOT-nya Analisis peluang usaha bisnis perangkat keras berbasis komputer Yang pertama, peluang usaha bisnis perangkat keras berbasis komputer Peluang usaha memiliki kaitan yang erat dengan perencanaan Ketika suatu peluang usaha sudah didapatkan, maka hal yang selanjutnya direncanakan adalah sebuah perencanaan Hal ini kerap karena perencanaan merupakan suatu hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah bisnis Namun, untuk membuat suatu perencanaan bukanlah dengan melihat banyak perusahaan yang mengalami kegagalan Karena kesalahan dalam membuka peluang dan juga kesalahan dalam pembuatan perencanaan yang tidak mengarah pada tujuan Apa aja sih ciri-ciri peluang usaha yang baik? Yang pertama, peluang itu harus orisinil dan tidak meneriu Jadi, peluang usaha yang kalian pikirkan, yang harus kalian pikirkan itu sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain Atau sudah pernah dilakukan oleh orang lain tapi kalian ATM Artinya, amati, tiru, dan modifikasi contohnya Peluang usahanya jualan kopi Nah, kira-kira apa sih yang akan menjadikan peluang atau bisnis usaha untuk kalian ini Supaya lebih unik, berbeda dengan yang lain Misal, kopinya menggunakan bahan-bahan Mencampurkan bahan-bahan, buah-buahan ke dalam kopi Jadi, sebuah pemikiran yang orisinil Yang kedua, ciri peluang usaha yang baik adalah Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang Nah, sangat penting sekali memikirkan sebuah peluang usaha yang akan bertahan lama intinya Jadi, tidak akan tergus oleh perubahan, persaingan, dan juga kebutuhan pasar Memenuhi kebutuhan pasar Oleh karena itu, sebagai wira usahawan yang bergrud dalam bidang tele-nursing Harus siap dapat menganalisis tingkat kebutuhan pasar dan persyaratan Baik itu teknis, ataupun tolanan pola non-teknis dalam dunia usaha tele-nursing Ini contohnya tele-nursing itu kesehatan ya, bidang kesehatan Yang ketiga, benar-benar sesuai keinginan agar peluang dapat bertahan lama Meskipun kalian jurusan multimedia, memang benar usaha yang kalian inginkan itu sebaiknya satu jurusan Tetapi, jika tidak benar-benar sesuai keinginan Lebih baik, kalian memilih sesuai fashionnya Misal, dia basicnya akutansi, tapi punya usahanya fashion Karena dia suka fashion, maka usahanya pasti akan bertahan lama Dibanding dia menjadi seorang akuntan atau seorang banker Contoh lain, kalian jurusan multimedia, tapi sukanya itu cooking, masak Nah, lakukanlah itu supaya usaha itu bisa bertahan lama Yang keempat, yang harus kalian analisis yaitu tingkat visibilitas atau kelayakan usaha Sangat teruji untuk dilakukan riset dan perubahan Contohnya, kalian akan jualan kue di wilayah Nagrak Kalian sukanya cooking, baking misalnya Kalian mau jualan kue di wilayah Nagrak Kalian lihat dulu, apakah jika kalian usaha kue ini memiliki peluang yang sangat besar di wilayah Nagrak ini Kalau misalnya belum ada toko kue, itu menjadi sebuah peluang usaha untuk kalian Yang kelima, ada keyakinan untuk mewujudkannya Jadi, kalian harus benar-benar yakin bahwa usaha ini akan bisa besar Yang keenam, ada rasa senang saat menjalankannya Nah, jadi tidak ada rasa tertekan Yang kedua, membahas tentang resiko usaha Atau ditulis dengan risiko usaha Resiko usaha merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi Sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari Resiko ini dapat bersifat pasti maupun tidak pasti Jadi, kunci untuk mengetahui seberapa besar resiko yang akan Anda hadapi adalah Seberapa banyak informasi yang Anda dapatkan Makin banyak informasi yang didapatkan, makin akurat pula Anda mengetahui seberapa besar resikonya Jadi, contohnya, mau bikin usaha tadi backing Usaha backing itu harus cepat perputarannya Contohnya, kue itu tidak akan bertahan lebih dari 3 hari Jadi, itu adalah kalian sudah mengetahui resikonya apa sih dari usaha yang akan kalian buka Contoh kedua Resiko membuka usaha di bidang penjualan alat-alat komputer Resikonya itu Alat-alatnya itu tidak akan pernah basi Tetapi Dapat mengalami kerusakan jika disimpan di tempat-tempat yang lembab Jadi, setiap usaha yang kalian jalani harus banyak Mendaftarkan informasi untuk meminimalisir resiko Resiko ini juga berilingan dengan peluang usaha Sehingga, adanya peluang pasti juga adanya sebuah resiko Nah, secara umum resiko usaha memiliki dua karakteristik Yaitu, resiko ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa Dan resiko ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian atau keuntungan Nah, resiko ini dibagi menjadi enam jenis Yang pertama, resiko teknis kerugian Resiko tersebut terjadi akibat kurang mempunyai kepemimpinan manajerial Atau, wira usaha dalam mengambil keputusan resiko Yang dapat sering terjadi berhubungan dengan hal-hal berikut Nah, yang pertama Biaya produksi yang tinggi Yang kedua, resiko teknis itu Adanya pemogokan karyawan karena Kesejahteraan kurang diperhatikan Yang ketiga Pemakaian sumber daya yang tidak seimbang Tenaga kerja yang terlalu banyak Di dalam sebuah usaha Yang keempat Terjadi kebakaran akibat keteledoran dan kurang cermat Yang kelima Terjadi pencurian atau penipuan karena pengawasan yang kurang baik Yang keenam Terus menerus mengalami kerugian Karena biaya yang terus membengkak Serta harga jual yang berubah Yang selanjutnya Penempatan tenaga kerja yang kurang tepat Sehingga produktivitas kerja menurun Yang ketujuh Maaf, yang kedelapan Perencanaan dan desain yang salah Sehingga sulit dioperasionalkan Serta hal-hal yang berhubungan dengan ketata laksanaan perusahaan Yang terakhir yaitu Risiko karena tidak dipercaya oleh perbankan Akibat terjadinya kredit macet di dalam perusahaan Nah ini yang termasuk ke dalam Risiko teknis Atau Kurang mempunyai kepemimpinan Managerial Jadi memanage Tentang biaya produksi Mogok kerja terlalu banyak karyawan Kebakaran Pencurian Dan lain sebagainya Yang kedua Membahas Sebelum masuk yang kedua Bagaimana sih cara mengatasi risiko teknis Yang pertama Wira usaha menambah pengetahuan Penting sekali Wira usaha untuk menambah pengetahuan Untuk meliputi Hal-hal berikut Yang pertama Keterampilan teknis Atau teknologi skill Terutama yang berkaitan dengan Proses produksi yang dihasilkan Maupun ini diharapkan memakai Metode yang dapat menurunkan biaya produksi Yang selanjutnya Membuat strategi Yang terarah untuk masa depan Tujuan dari strategi ini Adalah Untuk tetap memperoleh keuntungan Hari depan yang lebih baik dari sekarang Agar tetap bertahan Yang terakhir Mengalihkan kerugian Pada perusahaan asuransi Pengalihan kerugian pada perusahaan asuransi Memiliki konsekuensi setiap saat Harus membayar premi asuransi Yang merupakan pengeluaran Tetap contoh Asuransi kebakaran Dan asuransi tenaga kerja Nah Masih membahas resiko usaha Kita bahas resiko usaha Yang kedua Yaitu resiko pasar Terjadi Akibat produk yang dihasilkan Kurang laku Atau tidak laku di pasar Produk telah menjadi kuno Akibat penerimaan yang diperoleh Terus menerus Menurun Dan terjadi kerugian Hal ini akan menjadi bencana usaha Yang akhirnya akan berakibat Usaha gurung tikar Resiko pasar yang lain adalah Pesaing Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan Selalu diamati oleh perusahaan lain Oleh karena itu Wira usahawan tidak boleh lengah terhadap Kegiatan-kegiatan yang sedang berkembang Tujuannya agar tidak berakibat Yang fatal karena tindakan persaingan Hal yang merupakan resiko Bagi wira usahawan Yang mengakibatkan barang tidak laku Dijual Antara lain Sebagai berikut A. Adanya pertambahan teknologi B. Adanya tindakan atau peratuan baru Dari pemerintah C. Adanya hubungan internal Sehingga terjadi pencurian Kecelakaan dan kebakaran Ada pun yang dapat ditempuh Untuk mengantisipasi resiko Antara lain Mengadakan inovasi Inovasi produk Contohnya membuat desain baru Yang disenangi oleh pembeli Upaya yang ditempuh yang kedua Yaitu mengadakan penelitian pasar Dan memperoleh informasi pasar Secara berkesinambungan Untuk Biasanya secara ini Memerlukan waktu dan dana yang besar Sehingga hanya layak untuk perusahaan besar Yang ketiga Resiko kredit Resiko kredit adalah Resiko yang ditanggung oleh kreditur Akibat debitur Tidak membayar pinjaman Sesuai waktu yang telah disetujui Sering terjadi Produsen menaruh produknya Lebih dahulu Dan dibayar kemudian Atau debitur meminjam uang Untuk sebuah usaha Tetapi usahanya gagal Akibatnya terjadilah kredit macet Bagaimana cara seorang wira usaha Dalam mengantisipasi resiko tersebut Ada beberapa upaya Untuk mengantisipasi resiko kredit Antara lain Jangan memberikan kredit Kepada sembarang orang Tetapi berikan kredit Pada orang yang tepat Jangan memberikan pinjaman Terlalu besar Dan mengevaluasi Kredibilitas debitur Jadi Di audit dulu nih Apakah kalau kita memberikan Kredit untuk orang ini Orang ini benar atau tidak Yang C Memperhatikan pengelolaan Dana debitor Jika yang bersangkuatan Memiliki perusahaan Jadi yang perlu diperhatikan Adalah Lembar neraca Laporan labar rugi Tahunan Dan aliran dana setiap tahun Empat Resiko di luar Kemampuan manusia Atau force major Resiko yang terjadi Di luar kuasa manusia Di antaranya Bencana alam Gempa bumi Tanah longsor Tsunami Kebanjiran Dan lain-lain Oleh karena Kemungkinan terjadinya Sangat kecil Resiko ini Dianggap tidak ada Guna mengalihkan Resiko ini Dapat memanfaatkan Jasa asuransi Misalnya Diasuransikan gedung Karyawan Dan lain-lain Atau asuransi produk Yang kelima Resiko real Resiko real Adalah resiko yang terlihat Dapat dihitung Dapat diantisipasi Dan dapat dihindari Berikut hal-hal Yang termasuk Kedalam resiko real Kehilangan modal Kehilangan kesempatan Kehilangan mata pencarian Kehilangan kendali atas kekuasaan Yang selama ini dimiliki Karena ada pengalihan gaya Bisnis keluarga menjadi bisnis profesional Yang keenam Resiko psikologis Adalah resiko yang tidak terlihat Tidak terhitung Dapat diantisipasi Tetapi belum tentu dapat dihindarkan Contohnya Kehilangan reputasi Hilang muka Nama besar Dan citra Dan resiko menanggung malu Contohnya misalnya Ada kesalahan sebuah produk Dan lain sebagainya Kehilangan kepercayaan Pada diri sendiri Dan orang lain Sehingga akan menimbulkan sikap Paranoid Kehilangan perasaan Atau mampu menyebabkan Kehilangan rasa percaya diri Kehilangan jati diri Dan kehilangan motivasi Itu yang termasuk Kedalam resiko Tadi ada enam ya Contoh-contoh resiko Yang kedua Analisis peluang usaha Di bidang perangkat Peras komputer Nah Alat apa sih Di bidang komputer Yang bisa menjadi Sebuah peluang usaha Yang akan dibahas Yang pertama yaitu Peluang usaha bisnis Dron untuk kegiatan Pertanian Penggunaan drone Untuk keperluan pertanian Diawali di Jepang Tahun 1980-an Tujuan dari pembuatan drone Adalah untuk membantu Para petani Yang memang rata-rata Sudah berusia lanjut Di bidang industri pertanian Jepang dan Amerika Adalah pionir penggunaan Peralatan pertanian di udara Seperti alat percitraan Satelit Dan alat penyebar Pestisida lewat udara Namun Penerapan teknologi drone Untuk bidang pertanian Di Asia Tenggara Khususnya di Indonesia Masih sangat terbatas Nah Apa sih dampak Dan peluang usaha drone Untuk membantu Kegiatan pertanian Nah Guna skala global Pasal drone Akan mencapai Perputaran 2-6,5 miliar Dolar Pada tahun 2020 Dan fenomena tersebut Akan semakin meningkat Analisis yang dilakukan oleh Association for Human Fish System International Menyatakan bahwa Bidang pertanian Akan mampu 80% dari keuntungan Penggunaan drone Pada tahun 2025 C Investasi dalam bidang drone Untuk kegiatan pertanian Investasi pada drone Untuk kegiatan pertanian Telah meningkat Pada 3 tahun terakhir Rentang waktu 2013 sampai dengan 2015 Investasi Bisnis drone Mencapai rata-rata 229,7 juta dolar Investasi Permodal Venture Untuk drone pertanian Mencapai 570 juta dolar Pada tahun 2015 Lalu Aplikasi drone Untuk kegiatan pertanian Penerapan drone Untuk bidang pertanian Memang dapat membuat Kegiatan pertanian Menjadi lebih efektif Namun Penggunaan drone Untuk pertanian Akan Menggusur teknik Pertanian tradisional Betul Jadi tidak ada lagi Nyiram Pakai yang digendong Karena sudah menggunakan Teknologi drone Untuk menyiram Pertanian E Penerapan drone Untuk kegiatan pertanian Penerapan drone Untuk pertanian Sangatlah beragam Penerapan drone Pertanian Harus ditinjau Dari tipe lahan Ukuran lahan Kemiringan lahan Dan jenis hama Kemampuan mengudara Dan mendarat Dimana saja Menjadi kemampuan drone Pertanian Yang tidak dimiliki Oleh alat manapun Drone pertanian Dapat membantu Pertanian Tanaman-tanaman Dengan pelakuan khusus Seperti anggur Alpukat Dan lain-lain Selain itu Drone pertanian Juga berfungsi Juga untuk pertanian Makanan pokok Seperti tanaman tadi Dampak bisnis Pertanian Jika menggunakan drone Nah berikut Fakta-fakta Keuntungan bisnis Jika menerapkan Drone pertanian Dibanding dengan Satelit Atau pesawat berawak Pecitraan Dengan drone Relatif lebih murah Dan dapat Menghasilkan gambar Dengan resolusi Lebih baik Jika dilakukan Pada lahan Kurang dari 2 hektare Drone juga dapat Menangkap gambar Lebih cepat Dan lebih banyak Daripada Pecitraan udara Konvensional Pengairan Dengan drone Terbukti Dapat menghemat 90% Penggunaan air Penggunaan drone Pertanian Dapat meningkatkan Efektivitas pertanian 60 kali lebih baik Daripada pertanian Konvensional Nah Peluang pasar Pasar drone Pada bidang pertanian Teknologi drone Pertanian Memberikan peluang Pasar baru Di dalam bisnis Pembuatan drone Pertanian Drone pertanian Telah diaplikasikan Pada perkebunan Anggur Di California Amerika Serikat Penyedia jasa drone Pertanian Seperti Fine Ranger Atau Wine Fly Telah membuat drone Yang bertujuan Untuk manajemen Irigasi Dan memanfaatkan Lahan Mereka bekerja sama Dengan operasi Pertanian Untuk meningkatkan Pelindungan Lahan pertanian Dan strategi Rotasi Lahan pertanian Untuk meningkatkan Kapasitas Panen Jadi ada Tujuh Analisis peluang usaha Di bidang perangkat keras Contohnya Drone Yang digunakan Untuk kegiatan Pertanian Nah Yang ketiga Kita akan membahas Analisis SWOT Dalam Usaha perangkat Berbasis komputer Nah Ada S W O T S itu adalah Strag Atau kekuatan W itu adalah Weakness Atau kelemahan Strag Dan weakness Ini termasuk Ke dalam Internal Atau faktor Internal Sementara O Opportunity Peluang Dan treat Ancaman Itu termasuk Ke dalam Eksternal Di dalam Diri kita Gitu ya Nah Analisis SWOT Yaitu untuk Mengidentifikasi Berbagai faktor Secara sistematis Untuk merumuskan Strategi perusahaan Analisis ini Didasarkan pada Logika yang dapat Memaksimalkan Kekuatan Peluang Namun secara bersamaan Dapat memindahkan Kelemahan Dan ancaman Proses Mengambilan Keputusan Strike Selalu berkaitan Dengan pengembangan Misi Tujuan Strategi Dan Kebijakan Perusahaan Nah Tadi kan Faktor internal Faktor internalnya Yaitu S Atau Strike Nah Gimana sih Analisis kekuatan Dari usaha Drone pertanian Yang tadi kita Sudah bahas Pembuatan Drone pertanian Kekuatannya adalah Menjadi lebih Sederhana Karena Saat ini Telah terjadi Banyak tutorial Mengenai Tata cara Membuat drone Yang kedua Karena drone Memiliki 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 Banyak warna Sehingga Konsumen Dapat memilih Warna Yang sesuai Dengan selera Mereka Masing-masing Itu menjadi Sebuah Kekuatan Drone Di bidang Pertanian Yang ketiga Banyak Spare Part Pada drone Yang telah Dibuat Secara Mandiri Nah Sekarang Di dalam Diri Juga Yaitu Adalah W Atau Kelemahan Nah Berikut Hasil Analisis Kelemahan Dari usaha Drone Pertanian Yang pertama Faktor Tenaga Ahli Sangat Mempengaruhi Kelancaran Usaha Ini Karena Pembuatan Drone Pertanian Harus Mengetahui Ilmu-ilmu Mengenai Kelistikan Komputasi Dan Lain-lain Termasuk Ilmu Pertaniannya Juga Harus Menguasai Permintaan Dari konsumen Biasanya Akan Menurun Jika Keadaan Cuaca Sedang Buruk Betul Sekarang Kita Akan Bahas Tentang Faktor Eksternal Opportunity Dan Treat Faktor Eksternal Dari Analisis Swot Bisnis Drone Pertanian Satu Opportunity Atau Peluang Melihat Banyaknya Masyarakat Yang membutuhkan Alat-alat Yang digunakan Untuk Meningkatkan Efisiensi Pertanian Sehingga Drone Pertanian Dapat Menjadi Alternatif Sebagai Alat Pertanian Konvensional Yang Relatif Lebih Mahal B Sebagai Besar Penjualan Dron Dikuasai Oleh Perusahaan Perusahaan Besar Yang Menawarkan Dron Dengan Harga Yang Relatif Mahal Karena Dron Pertanian Relatif Mudah Untuk Dioperasikan Maka Dron Dioperasi Oleh Semua Usia Petani Oleh Karena Itu Pasar Sasada Mencakup Semua Kalangan Masyarakat Sekarang Tanya Yaitu Ancaman Melihat Bahwa Pengguna Dron Pertanian Belum Menjadi Trend Maka Produksi Menjadi Relatif Sedikit Apabila Pelayanan Dan Kualitas Yang Diberikan Kepada Konsumen Kurang Memuaskan Maka Konsumen Pun Akan Merasa Kecewa Sehingga Usaha Ini Akan Teracam Bangkrut Nah Ibu Sudah Jelaskan Macam Peluang Peluang Yang Baik Resiko Tadi Ada 6 Jenis Lalu Ada Contohnya Usaha Di bidang Komputer Yaitu Dron Untuk Usaha Pertanian Lalu Juga Analisi SWOT Jadi Teman Teman Bisa Menganalisis Sendiri Kalau Mau Bikin Usaha Harus Menggunakan Analisi SWOT Nah Teman Tugasnya Nanti Silahkan Dicek Melengkapi Gambar Drone Dan Jelaskan Juga Fungsi Dari Setiap Bagian Bagian Degambar Dronenya Lalu Dijelaskan Nomor Satu Itu Namanya Apa Sampai Dengan Nomor Sebelas Namanya Apa Lalu Fungsi Fungsinya Juga Apa Itu Aja Dari Ibu Terima Kasih Banyak Jangan Lupa Jaga Kesehatan Itu Aja Sih Jangan Lupa Dikerjakan Tugasnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugasnya